Ketua DPR Fadli Zun mengkritik penyambutan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde yang dinilainya bak penyambutan Raja. Kini pihak Istana Kepresidenan menepis kritikan Fadli. Penyambutan IMF biasa saja, proporsional, kata staff khusus komunikasi Presiden Jokowi bidang komunikasi, Johan Budi, kepada Detikom, Rabu. Tanggal 28 Februari tahun 2018. Lagarde disambut oleh Jokowi pada Senin. 26.2. Kemarin, Lagarde diajak Jokowi ke Rumah Sakit Pusat Pertamina, RSPP, dan belusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan Presiden mengajak belusukan ke Tanah Abang Pasar Rakyat untuk melihat UKM. Kata Johan melanjutkan kalimatnya. Di mana letak kaya kerajaannya? Ujar Johan. Fadli Zon menilai dana moneter internasional adalah pihak yang meluluh lantakan ekonomi politik. Indonesia pada 1998. Maka tak pantas untuk menyambut IMF secara berlebihan bak menyambut kunjungan seorang raja. IMF ini kok dibuat seperti kedatangan raja begitu lho. Padahal IMF ini adalah institusi yang menghancurkan negara kita 20 yang lalu. Ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. 27.2. Kemarin Pihak Istana mengaku hanya mengeluarkan biaya sebatas untuk konsumsi saja. Berupasajian teh, roti, pastel, hingga lemper. Ketua Satuan Tugas Persiapan Annual Meeting IMF World Bank dari Bank Indonesia Peter Jacob menjelaskan soal penyambutan lagarde di Indonesia. Lagarde hadir atas undangan pihaknya untuk menjadi narasumber di High Level Conference Anual. Meeting 2018 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan. Soal pertemuan dengan Jokowi. Justru lagarde bertujuan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pertemuan tahunan dana Moneter Internasional dan Bank Dunia Tahun 2018 atau International Monetary Fund World Bank Anual. Meetings 2018 IMF Tanda Hubung WBM 2018 Akan digelar di Nusa 2, Bali, pada 12-14 Oktober tahun 2018 mendatang. Penyelenggaranya adalah pihak Indonesia dan IMF. Christine Lagarde justru datang untuk melaporkan persiapan acara Annual Meeting IMF World Bank. Kepada Presiden, kata Peter Jacob. Biaya acara IMF World Bank di Bali menelan dana Rp. 800 miliar. Persiapannya sudah sejak 2 tahun sebelumnya. Namun soal biaya kegiatan penyambutan lagarde termasuk jalan-jalan ke pasar tanah abang. Itu tak seberapa. Ada pun untuk acara di Hotel Firemont. IMF datang dengan biaya sendiri dan kita hanya menyediakan tempat makan dan minum untuk 300 orang. Pembicara dibayar oleh IMF. Kita co-hosting, kata Peter. Sebelumnya, Fadli Zon menyatakan IMF seperti disambut karpet merah. Indonesia juga bersedia menyelenggarakan acara IMF dengan menggunakan anggaran hingga Rp. 1 triliun. Ia pun menilai pemerintah seperti event organizer. EO Dalam penyambutan itu, Kok sekarang di era pemerintahan Jokowi kok IMF diberikan satu karpet merah dan kita mengeluarkan dana hampir Rp. 1 triliun untuk pertemuan mereka. Memangnya kita ini negara EO apa event organizer, kan bukan? Kata Fadli kemarin, detik.com Terima kasih telah menonton!